Halo guys, balik lagi dengan Roy Iksi disini. Di tahun 2019 ini akan ada banyak sekali game-game dari Tencent yang akan keluar. Dan kali ini gue akan membahas 4 game terbaik yang akan dirilis oleh Tencent di tahun 2019 ini. Yang pertama adalah... Gameplay Call of Duty Mobile ini mengambil settingan dari seri Black Ops dan juga Modern Warfare. Jadi nanti kalian bisa menemukan kemiripan dari seri Black Ops dan juga Modern Warfare di game ini. Seperti Unique Skill dan juga Senjatanya. Hal yang perlu kalian ketahui di game ini adalah Soldier Skill. Menurut para tester Close Beta kemarin, skill ini tergolong OP atau Overpower. Dua skill yang sudah diperlakukan oleh developer di tahap Close Beta adalah yang pertama... Skill Purify. Skill ini dari Black Ops 4. Senjata ini bisa membunuh dengan cepat dan selagi terkena apinya, kalian tidak bisa menggunakan drugs untuk heal. Dan menurut developer, ini adalah senjata yang paling mematikan di game ini. Info lebih detailnya kalian bisa lihat disini. Yang pertama, area spray apinya mengikuti crosshair kalian. Jarak apinya 2 meter. Cooldown 30 detik. Damage efeknya, spray dengan damage instant dan damage berkelanjutan atau terus menerus. Durasi tambahan Burn Damage adalah 2 detik. Terus yang kedua adalah Transformation Shield Skill. Ini juga kalian bisa temukan di seri Black Ops 4. Shield ini ketika digunakan akan berbentuk U untuk melindungi kalian. Kalau di Black Ops 4, selain digunakan untuk bertahan, shield ini juga mempunyai efek radiasi. Jadi ketika musuh datang mendekat, mereka akan menerima damage dari efek radiasi tersebut. Tapi di Call of Duty Mobile ini efek radiasinya dihilangkan guys. Dan shield ini bisa dihancurkan pastinya. Ukuran shield hanya pas untuk 3 orang dan cooldown skillnya adalah 60 detik. Selain 2 skills yang gue jelasin tadi, kedepannya akan ada soldier skills lainnya guys. Seperti Honeycumbs dan Gravity Spikes dari Black Ops 3. Semua skill yang ada di game ini nanti kalian bisa beli menggunakan gold coin di dalam gamenya. Atau bisa lewat misi tanpa biaya speser pun atau real money. Game ini dikabarkan akan rilis di tanggal 31 Maret 2019 atau di bulan April 2019. Gimana? Keren ya Call of Duty ya? Gue sebagai tester Call of Duty kemarin, game-nya luar biasa pak. Kalau game-nya dibuat Battle Royale kayaknya lebih seru lagi tuh guys. Sapa tau aja besok-besok ada Battle Royale-nya coy di game ini. Oke selanjutnya di game kedua yaitu Land Next. Masih belum banyak info dari game ini, tapi sebagai game Battle Royale game ini bisa dibilang agak unik. Kenapa? Karena gamenya mengambil settingan dari Cina kuno dan Western steampunk yang digabung menjadi satu. Menurut media lokal di Cina, movement dari game ini mirip dengan Apex Legends. Oh iya game ini akan dirilis di PC bukan di mobile. Oh iya game ini akan dirilis dikabung menjadi satu. Game-nyaキar pertolongan menyeramu Kyle-nio. Game-nyaians. Game-nya. 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 Terima kasih. Nah gimana menurut kalian dengan Land Next kali ini bro? Itu game battle royale terbaru nanti yang akan dikeluarkan oleh Tencent Games dengan fitur-fitur yang unik pastinya. Ingat itu game PC bukan mobile coy. Oke selanjutnya game yang ketiga adalah Dragon Raja. Dragon Raja adalah game next generation RPG mobile yang dikembangkan oleh Lung Entertainment yang nantinya akan dirilis oleh Tencent Games di Cina. Nah game ini menggunakan Unreal Engine 4 yang digabung dengan teknologi terbaru seperti Global Illumination, Dynamic Lighting, Bloom, GPU Particle Effects, dan PBR Rendering. Buset dah itu apaan coy. Mulut gue blepotan coy sebetulnya. Dengan adanya teknologi ini kalian bisa melihat lingkungan dan juga scene-scene yang indah di game ini nantinya guys. Seperti pergantian cuaca, pergantian siang dan malam, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! 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 mengeluarkan game multiplayer survival zombie-nya. Game yang satu ini sudah dikembangkan oleh Tencent selama 2 tahun dan diperkirakan akan rilis di tahun 2019 ini. Kata Tencent, dibandingkan dari game survival mobile lain yang mempunyai map kecil dan batasan dalam bereksperimen, Hot Life ini akan menghadirkan open world yang lebih luas dan akan memberikan kalian pengalaman yang baru. Jadwal rilisnya masih belum diketahui, tapi kalian sudah bisa pre-register game ini di tab-tab. Link ada di deskripsi, guys. Terima kasih telah menonton! 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 game yang mana silahkan aja komen di bawah guys sampai disini dulu untuk video gue kali ini thank you semua buat kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video, bye bye